Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Shalom, Puji Tuhan, mari bersama-sama di malam hari yang baik ini, kita datang kepada Tuhan dengan keterbukaan hati, dengan kesungguhan hati, kita percaya waktu kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan ada di tengah-tengah kita sepakat berkata amin, dan waktu kita menyembah dengan sekenap hati, Dia melawat setiap hidup kita. Kita buka hati, kita awali ibadah kita dengan doa, mari kita tunduk kepala bersama-sama, Saudara-saudaraku. Engkaulah yang kami rindukan dan yang kami nanti-nantikan malam hari ini, Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, dan kami juga percaya waktu kami menyembahmu, kehadiranmu memulihkan keadaan kami, kasihmu tercurah, kuasamu mengalir di tengah-tengah kami, dan hati kami sangat terbuka, menyambut Engkau hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Hidup kami diubahkan, keadaan kami dipulihkan. Sukacita pun kami terima, kelegaan pun memenuhi hati kami, menguasai setiap hidup kami, dan damai sejahteramu, memenuhi setiap umatmu dan hamba-hambamu pada malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang baik di malam hari ini, di mana kami boleh memuji dan menyembah. Segenap hati, segenap jiwa, dengan seluruh kekuatan kami, kami bawa korban kami bagi Tuhan, supaya hanya Engkau saja, hatimu saja Tuhan yang disenangkan, dan namamu saja ya Tuhan yang dimuliakan, ditinggikan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur setiap kita berkata, amin. Satu hai yang ku rindu, berdiam di dalam ruhamu. Satu hai yang ku rindu, berdiam di dalam ruhamu. Satu hai yang ku rindu, berdiam di dalam ruhamu. Satu hai yang ku rindu, berdiam di dalam ruhamu. Daripada seribu hari di tempat lain. Menguji, menyembahmu, menguji, menyembahmu, kawahlah yang hidup. Dan menguji, menyembahmu, kawahlah yang hidup. Dan menguji, menguji, menyembahmu, kawahlah yang hidup di dalam ruhamu. Daripada seribu hari di tempat lain Memuji-Mu Tuhan Memuji-Mu 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 Tuhan Satu hari yang ku rindu Berdiam di dalam rumah-Mu Satu hari yang ku bintang Menikmati baik-Mu Tuhan Lebih baik satu hari di pelataramu Daripada seribu hari di tempat lain Aku aku memuji-Mu Memuji-Mu Aku menyambung Memuji-Mu 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 Dan menikmati semua kemurahanmu, Tuhan. Katakan lagi, dan menikmati semua kemurahanmu, Tuhan. Dan menikmati semua kemurahanmu. Kami menyembahmu, Tuhan. Kami memuji-muji namamu malam hari ini. Angkat suara kita, Bapak, Ibu, setara-setaraku. Nyatakan kerinduan hati kita akan, Tuhan, malam hari ini. Pribadi lepas, pribadi. Kau melihat kerinduan hati umatmu malam hari ini, Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan menyembahmu dengan segenap hati kami. Sebab kami datang ke tempat ini dengan tujuan yang sama, yaitu Engkau, ya Tuhan. Pribadimu, hirawasyandakanamata karadhanamu. Syakaralawaralawasyikiralamu. Hiramatasyakanamakanamu. Memuji-Mu, menyembahmu, menyembahmu, tinggal di dalam hati ratmu. Bersamamu, bersamamu, bersamamu. Hapanya engkau, Tuhan, yang ku rindu, yang ku ingini. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku mempucimu, ku mempucamu. Hanya engkau, hanya engkau, Tuhan, yang selalu ku ingini. Segenap hatiku, hawa, 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 hawa. Alhamdulillah 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 Aku mencintai diri Alhamdulillah 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 Terima kasih. Terima kasih. Bukan hanya waktu kami ada di gereja ini, tetapi di setiap saat dan setiap waktu dalam hidup kami, kami berdoa dengan sungguh dan kami menaikkan kerinduan dari hati kami yang terdalam. Kami mau selalu ada dekat dengan engkau, sebab dimanapun kami berada kalau Yesus bersama dengan kami, kami akan menikmati segala kebaikan, segala kemurahan, segala anugerah yang berlimpah-limpah. Siapa percaya akan hal itu, mari kita buka kedua tangan kita bersama-sama, kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Angkat suaramu Bapak Ibu Sudaraku sembahlah Tuhan malam hari ini. Kami datang menyembahmu Tuhan malam hari ini. Kami menyanjung engkau, meninggikan engkau. Kami mau nyatakan betapa hati kami rindu akan engkau. Dan tidak ada yang dapat memuaskan kerinduan ini selain engkau sendiri ya Tuhan. Tuhan malam hari ini. Lebih baik satu diperlu. Angkat kedua tanganmu bersama-sama tinggi-tinggi katakan. Mengapa anda menyembahku. Hinggu selalu menyembahmu Tuhan malam. Hidup dan mendikmati semua kemurahanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan segenap rindu dari lubuk hatiku dengan hasrat yang tulus. Karena aku cinta padamu tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan. Sungguh hanya karena ku mengasihimu Yesus. Seringkali aku berdoa. Hanya karena tak ingin dicelak. Namun kini ku sadar Tuhan seharusnya ku datang. Dengan segenap rindu dari lubuk hatiku. Dengan hasrat yang tulus. Karena ku cinta padamu tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan. Sungguh hanya karena ku mengasihimu Yesus. Dengan segenap rindu dari lubuk hatiku. Dengan hasrat yang tulus. Dengan hasrat yang tulus. Dengan hasrat yang tulus. Dengan hasrat yang tulus. Kanuku cinta padamu. Dengan ceritflu Jesus. Dengan segenap rindu dari lubuk hatiku. Dengan hasrat yang tulus. Dengan hasrat yang tulus. Dan aku cinta padamu. Tuhan yang memiliki kerinduan kami Tuhan Tuhan yang kau berikan Suku hanya karena ku Mengasihimu Yesus Dengan segenap rindu Lu bukati Biar ini menjadi kerinduan kami ya Tuhan Hasrat yang tulus Karena ku cinta padamu Tak hanya memikirkan Tuhan yang kau berikan Sungguh hanya karena ku Mengasihimu Yesus Mari bersama sambil kita bangkit berdiri Angkat kedua tangan kita Katakan dengan segenap Dengan segenap rindu Terimu buk hatiku Dengan hasrat yang tulus Karena ku cinta padamu Tak hanya memikirkan Berkat yang kau berikan Sungguh hanya karena ku Mengasihimu Yesus Mengasihimu Yesus Terimu bukati 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 Alhamdulillah Ini hatiku Tuhan mengasihimu Sekenap jiwaku Sekenap rinduku Tidak dapat kami ungkapkan dengan kata-kata ya Tuhan Betapa hati kami mengasihi engkau Betapa hati kami mencinta engkau Betapa jiwa kami merindukan engkau Biar setiap hati yang mengasihi Tuhan malam hari ini Menyembah dengan sekenap hati Mengasihi Tuhan dengan sekenap jiwa Mari bersama angkatlah kedua tangan kita Bapak ibu seteraku Nyatakan kepada Tuhan Betapa engkau mengasihi dia Betapa hatimu menginginkannya Mengasihi Tuhan Mengasihi Tuhan Haleluya 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 Kau hasratku Kau segala Kau segala Kau Kau Kekasih Tuhan Haleluya 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 Terima kasih telah menonton 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 Amin Bapaknya percaya malam hari ini dia sumber kekuatan kita Lambaikan kedua tangan kita Tepuk tangan bagi meriah, bagi Tuhan kita Alah sumber kuatku Alah sumber kuatku Alah sumber kuatku Yang bakianku selamanya Alah sumber kuatku Alah sumber kuatku Alah sumber kuatku Dan bakianku selamanya Selamanya Alah sumber kekuatan dan sumber kemenangan kami Haleluya Mari sama-sama pujikan hanya kami Hanya kau milikku di surat Tidak ada yang ku ingini di bumi Hanya kau Tak ku lantakan Namun ini yang pasti Namun yang pasti Tidak ada yang kuatku selamanya Alah sumber kuatku Alah sumber kuatku Alah sumber kuatku Alah sumber kuatku Aku dan bagianku selamanya Selamanya Satu kali lagi katakan Hanya kau milikku Disuruh disuruh kuatku Tidak ada yang ku ingini di bumi Hanya siapa Bapak itu Tidak ada yang ku ingini di bumi Hanya kau milikku Oh ya Oh ya Tak kuandalkan Kekuatanku Oh ya Tak kuandalkan Kekuatanku Tidak ada yang sama Alah sumber Sumber kuatku Alah sumber kuatku Alah sumber kuatku Dan bagianku selamanya Alah sumber kuatku Alah sumber kuatku Alah sumber kuatku Alah sumber kuatku Awas sumber kuatku Dan bagianku selamanya Alah sumber Tinggi-tinggi angkat kedua tangan kita Bapak-bapak bersaraku, sumber kemenangan, sumber kekuatan Kuatku, kuatku dan manjaku selamanya Kuatku, kuatku dan manjaku selamanya 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 Tangan yang meriah bagi Tuhan Haleluya Saya rindu melihat tangan-tangan orang yang bersuka cita malam hari ini Lamaikan tanganmu tinggi Jauh lebih lagi bersuka cita bagi dia Kekuatanmu, kasihmu, kau curahkan bagi setiap hari ini Semua Kasih Allah sekarang Tercurahkan Kuatku, kuatku dan manjaku selamanya 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 Kuatku dan manjaku selamanya Umat kalimu lihat Jadilah kita anak-anak Berangkat tanpa Soal bangsa Dan melihat Kuasa kasih alat pencuran Bumi di penuh dikasihnya Kedulah apa Tuhan kita umatnya Tuhan saya berpaka Soal bangsa Bumi di penuh dikasihnya Bumi di penuh dikasihnya Tuhan kita umatnya Tuhan saya berpaka Soal bangsa Soal bangsa Soal bangsa Soal bangsa Tuhan saya berpaka Soal bangsa Bumi di penuh dikuning Sini aku akan memulikan, kasih yang memulikan, Sini aku akan membebaskan, kasih yang memanian. Selamat sore bagi dia. Amen, silahkan duduk kembali bapak saudaraku. Kami bersuka cita malam hari ini Tuhan, Karena kasih-Mu sudah kau curahkan bagi kami, Bahkan suka cita-Mu, kekuatan-Mu, hati-Mu ada bagi setiap kami Tuhan, Dan biarlah ini hati kami, kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji Engkau, Kami mau mengasihi Engkau seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini hatiku, penyembah-Mu, Tulus dan kagut, padamu Yesus. Ini hatiku, tak sempurna, Perlu jampur tanganku, dalam hidupku. Lagi katakan, ini hatiku, Ini hatiku, menyembah-Mu, Menyembah-Mu, Ya Tuhan, Tulus dan kagut, Hanya kepadamu Yesus, 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 Ini hatiku, Ini hatiku, Tak sempurna, Perlu jampur tanganku, Dalam hidupku, Bersama-sama katakan, Hanya kepadamu Yesus, Hanya kepadamu Yesus, Hanya kepadamu Yesus, Hanya kepadamu Yesus, Tuhan, Tuhan, kau melihat, Isi hatiku, Sekarang yang wanita sendiri katakan, Ini hatiku, Ini hatiku, Menyembah-Mu, Ya Tuhan, Tulus dan kagut, Padamu Yesus, Ganti yang pria katakan, Ini hatiku, Tak sempurna, Perlu jampur tanganku, Dalam hidupku, Bersama-sama katakan, Oh hatiku, Mengasihimu, Hatiku, Mengasihimu, Oh hatiku, Ingin mengenal-Mu, Ingin mengatihimu, Tuhan, Kau lihat, Isi hatiku, Lagi katakan hatiku, Hatiku, Mengasihimu, Oh hatiku, Oh hatiku, Mga simbuk, Oh hatiku, Ingin mengenal-Mu, Ingin mengatihimu, Tuhan, Tuhan, Isi hatiku, Mari segera katakan hatiku, Mga simbuk, Mga simbuk, Mga simbuk, Tuhan, 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 Isi hatiku, Mga simbuk, Mga simbuk, Oh hatiku, Oh hatiku, Ingin mengenal-Mu, Ingin mengatihimu, Tuhan, Kau lihat, Isi hatiku, Tuhan, Kau lihat, Isi hatiku, Sorek-sorek kemuliaan bagi dia, Haleluya. Mari kita berdoa, Bapak di dalam surga, Teduhkan gelombang jiwa kami, Begitu, Banyak hiruk pikuk, Persoalan dan kegaduhan, Yang terjadi di luar sana, Di dalam kehidupan kami setiap hari, Di hadapan-Mu saat ini ya Bapak buat kami teduh, Ampunilah segala ketidakpatutan kami, Keadaan kami yang tidak menyenangkan, Tidak memuaskan hatimu, Ampunilah kami, Layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapak, Ampunilah kesalahan kami, Ampunilah kesalahan kami, Ketidaktepatan kami, Ampunilah kesalahan kami, Layakkan kami di hadapan-Mu, Bapak berbicaralah kepada kami melalui anak-Mu ini, Layakkan dia menjadi juru bicaramu, Kami sambut firman-Mu Bapak, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Amin, Amin, Silahkan duduk saudara sekalian, Bapak, Ibu, saudara sekalian, Ada satu hal, Yang sangat prinsip dalam hidup, Yang kita harus tahu, Dan hal ini menjadi tujuan hidup kita, Yang juga menjadi isi pergumulan kita setiap hari, Tidak ada hal yang lebih prinsip dari ini, Apa itu? Kita harus menghayati, Dan menerima, Bahwa jagad raya ini, Memiliki tuan rumah, Tuan rumah yang mempunyai, Kuasa, Kemuliaan, Dan pemerintahan, Atau kerajaan, Dialah sumber kehidupan, Semua roh dari makhluk hidup, Yang memiliki kepribadian, Itu berasal dari dia, Maka dia disebut, Bapak segala roh, Manusia, Manusia dicepakkan, Bukan sebagai makhluk gratis, Tetapi sebagai makhluk, Yang harus, Menemukan, Tujuan dirinya dicepakkan, Dan hidup, Di dalam maksud, Tujuan dirinya dicepakkan, Maksud tujuan manusia, Dicepakkan, Agar manusia, Bisa bersekutu, Dengan penciptanya, Yang juga adalah, Bapaknya, Itulah sebabnya, Sesungguhnya, Di dalam diri manusia, Ada semacam rongga kosong, Yang tidak bisa diisi, Oleh siapapun, Dan apapun, Selain oleh Allah sendiri, Kejatuhan manusia, Ke dalam dosa, Manusia menjadi sesat, Ketika menganggap, Bahwa, Bahwa, Materi, Keindahan dunia, Dengan segala isinya ini, Bisa mengisi, Kekosongan jiwanya, Sampai stadium tertentu, Dia menjadi sesat, Dan tidak pernah, Bisa merasakan, Adanya kehausan, Suci, Di dalam dirinya, Kehausan yang kudus, Di dalam dirinya, Bersyukur, Kalau Bapak Ibu, Masih bisa datang ke gereja, Masih bisa mendengar, Kebenaran ini, Supaya Bapak Ibu, Memberi ruangan, Yang cukup, Yang kemudian, Makin hari, Makin besar, Makin melebar, Sampai kita, Memiliki kehausan, Hanya kepada dia, Sampai kita bisa berkata, Seperti rusak, Merindukan, Sungai yang berair, Demikianlah jiwaku, Merindukan engkau, Siapa gerangan, Ada padaku, Di surga, Selain engkau, Selain engkau, Tidak ada, Yang ku ingini, Di bumi, Kehausan yang kudus, Tetapi, Terus terang, Sudaraku, Jarang sekali, Orang bisa mencapai, Kehausan, Tingkat ini, Karena jiwanya yang sesat, Pola rasa jiwanya yang sudah rusak, Itulah sebabnya, Keselamatan diberikan, Oleh Tuhan Yesus, Agar kita bisa menjadi manusia, Seperti rancangan Allah semula, Yang di dalamnya termasuk, Dirasakannya adanya, Kehausan yang kudus itu, Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, Kamu harus ikut aku, Menjadi muridku, Kudidik, Dan untuk itu, Kamu tidak boleh, Terikat, Dengan dunia, Saya mengerti, Bahwa untuk memiliki, Keadaan diri, Tidak terikat dengan dunia, Itu, Perlu waktu, Tetapi, Harus memiliki komitmen, Harus memiliki tekad, Dan kesediaan meninggalkan, Segala sesuatu, Bapak Ibu, Saudara sekalian, Kita manusia, Bukan hewan, Manusia yang bisa menikmati seni, Memiliki lidah, Yang bisa mengecap berbagai rasa, Dan segala keindahan, Yang Allah cepakan, Untuk dinikmati, Kita bisa menikmati, Bukan tidak bisa, Bisa, Tapi kita tidak terikat, Kita memiliki, Atau Tuhan mengizinkan, Kita menikmati, Kita menikmati, Jika tidak, Juga tidak apa-apa, Rumusnya adalah, Asal ada makanan, Pakaian cukup, Jadi tidak ada yang wajib, Tidak ada yang harus, Kecuali, Sudah punya makanan, Pakaian cukup, Orang-orang seperti ini, Bisa merdeka, Orang-orang seperti ini, Tidak terikat dengan dunia, Orang-orang seperti ini, Tidak merasa, Berhutang kepada dunia, Banyak orang, Banyak orang merasa berhutang, Dengan cara ingin memiliki, Sesuatu, Yang kalau memilikinya, Ia merasa hidupnya, Lebih lengkap, Lebih utuh, Lebih bahagia, Lebih nyaman, Lebih aman, Ini berhutang kepada dunia, Dan orang-orang seperti ini, Akan tertawan, Tersanderah oleh dunia, Orang percaya, Tidak berhutang kepada dunia, Tapi berhutang kepada roh, Untuk tidak hidup di dalam daging, Tapi hidup menurut roh, Nah inilah yang harus berani, Kita lakukan, Walaupun kita tidak dalam sekejap, Bisa terlepas dari ikatan dunia, Berhubung kita telah mengenakan, Kodrat dosa, Dengan pola rasa, Suasana jiwa, Yang sudah terbentuk sejak kecil, Tetapi harus memiliki komitmen, Tekad, Dua tekadnya, Satu, Aku tidak boleh bisa dibahagiakan, Oleh dunia ini, Punya barang, Aku pakai, Tidak punya, Ya sudah, Yang penting ada makanan, Dan pakaian cukup, Ini prinsip, Ini inti kekristenan, Yang tidak boleh diganti, Sudara, Ini yang pertama, Yang dikatakan dalam Ibrani pasal 12, Ayat 1, Menanggalkan beban, Yang kedua, Menanggalkan dosa, Komitmen yang kedua, Kita harus berani, Berkata, Aku mau hidup, Tidak bercacat, Tidak bercelat, Memang tidak dalam satu hari, Kita bisa, Hidup suci, Tetapi kita harus berani, Mencepurkan diri, Mencepurkan diri, Mencepurkan diri, Kedalam pusat, Pusat pusaran kebenaran, Pusat pusaran kebenaran, Kesalahan banyak orang adalah, Dia merasa bahwa, Untuk mencapai kesempurnaan, Harus lewat proses, Nanti baru sampai kepada, Keberanian meninggalkan, Segala sesuatu itu, Proses memang berlangsung, Tetapi meninggalkan segala sesuatu, Dalam bentuk komitmen, Tekad, Harus dimulai sekarang, Itulah kesalahan, Yang saya lakukan selama, Bukan saja belasan, Tapi puluhan tahun, Kenapa tidak bertumbuh, Secara signifikan, Kenapa tidak kunjung, Menjadi suci, Terbebas dari materi, Karena kita merasa, Bahwa kita harus melewat, Proses dulu, Baru nanti punya komitmen, Untuk meninggalkan dunia, Dan hidup suci, Itu salah, Kita harus punya komitmen dulu, Aku tinggalkan dunia, Dan aku mau hidup, Tidak bercacat, Tidak bercelang, Jual segala milikmu, Bagikan kepada orang miskin, Datang kemarin, Ikutlah aku, Jangan sudah pikir, Dia langsung bisa loh, Dia harus taat dulu, Menjual segala miliknya, Membagikannya kepada orang miskin, Tidak memiliki apa-apa, Baru ikut Tuhan, Memang, Keterikatannya bisa saja, Ada, Tapi jangan menoleh, Ke belakang, Seperti yang dikatakan, Dalam lukas 17, Saya 32, Dan 33, Jangan menoleh, Ke belakang, Tinggalkan dulu, Sodom dan Gomorrah, Ngerti hatimu masih disitu, Ngerti, Tapi jalan dulu, Dan jangan menoleh, Saya ulangi sodara, Dulu saya pikir, Lewat proses, Kependewasaan itu, Nanti satu saat, Saya punya komitmen, Meninggalkan dunia dan dosa, Ternyata salah, Tidak signifikan bertumbuh, Hidup kita tidak kunjung bersih, Hati kita masih terikat, Dengan percintaan dunia, Tapi ketika kita memiliki komitmen, Aku mau hidup suci, Aku mau meninggalkan dunia, Dengan segala kesenangannya, Baru, Proses itu berlangsung, Asal, Jangan menoleh ke belakang, Jangan menoleh ke belakang, Bukan tidak berbuat, Bukan tidak bisa berbuat dosa lagi, Bisa berbuat dosa lagi, Masih bisa, Tetapi setiap kali, Kita berbuat salah, Luar biasa sodara ku, Sakitnya itu luar biasa, Kita akan datang, Membereskan keadaan kita, Di hadapan Tuhan, Apakah kemudian dia, Sukses langsung berhasil, Tidak berbuat salah lagi, Oh bisa berbuat salah lagi, Bukan tidak bisa, Bisa, Tapi kita bertobat lagi, Hal itu akan membuat kita, Bisa menghayati, Kesucian Allah, Dan sekaligus, Kita melihat, Betapa rusaknya diri kita, Nah, Baru kita bisa mengerti, Mengapa Yesus berkata, Yang diampuni banyak, Mengasihi banyak, Jadi jangan hanya berpikir, Jangan berpikir bahwa, Yesus sudah mengamli dosa-dosaku, Ya sudah selesai, Sekarang, Aku jalani hidup ini, Kalau salah aku minta ampun, Bagian mana, Bagian mana yang, Bagian mana dalam dirimu yang salah, Yang oleh karenanya kau minta ampun, Harus jelas, Roh kudus akan menuntun kita, Dalam segala hal, Untuk bisa mencapai kesucian, Seperti yang dia kehendaki, Mengapa kita harus begitu Pak? Bapak Ibu, Saudara sekalian, Tadi sudah saya katakan, Ada Tuhan rumah, Yang memenuhi jagat raya ini, Allah yang memiliki segala kuasa, Kemuliaan dan kerajaan, Allah yang memenuhi jagat raya, Tapi rohnya, Mau menyatu dengan kita, Idealnya, Idealnya, Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, Manusia bisa segambar dan serupa dengan dia, Sesuai rancangannya, Maka segala sesuatu yang dipikirkan oleh manusia, Diucapkan dan dilakukan, Selalu sesuai, Dengan pikiran dan perasaannya, Dan itu menyenangkan hati Allah, Dengan cara itu kita membahagiakan dia, Yaitu melayani dia, Itu bentuk pelayanan kita kepada dia, Idealnya begitu, Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, Dan dunia diciptakan dengan keadaan yang sempurna ini, Sudaraku sekalian, Untuk dinikmati, Dari apa yang dapat dilihat, Didengar, Disentuh, Dirasa, Perfek, Sempurna, Dan disitu manusia menikmati gift, Pemberian dari Allah, Secara fisik kita menikmati segala berkat jasmani, Secara rohani kita menikmati damai sejahtera Allah, Idealnya begitu, Sudaraku, Tetapi kejatuhan manusia ke dalam dosa, Yang dikatakan dalam Roma 3 ayat 23, Manusia kehilangan kemuliaan Allah, Maksudnya apa kehilangan kemuliaan Allah? Manusia tidak berkeberadaan seperti yang dia kehendaki, Kalau di dalam Injil Yohanes pasal 1 dikatakan, Bahwa kami telah melihat kemuliaan, Kemuliaan Allah pada diri anak, Apakah berarti Yesus waktu itu, Tubuhnya bling-bling bercahaya? Tidak, Bukan itu, Yesus memiliki fisik seperti kita, Tetapi perilakunya agung, Segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Agung mulia, Yang dikatakan dalam surat Petrus, Sebagai roh yang lemah lembut dan tenteram, Yang tidak melukai sesama, Setiap kata perbuatannya memberkati, Ya tentu saja Yesus pernah marah, Tapi marah yang konstruktif, Marah yang membangun, Kemuliaan Allah itu nyata dalam diri, Anak manusia ini, Yesus, Dialah model manusia yang Allah kehendaki, Ia menemukan kemuliaan Allah yang hilang, Nah keselamatan itu dimaksudkan, Agar kita memiliki kemuliaan Allah itu, Supaya kita bisa mengimbangi Allah, Bisa mengimbangi Allah, Jadi kalau kita ikut Tuhan Yesus, Bukan sekedar kita menjadi orang Kristen, Kita belajar dari Tuhan, Untuk memiliki kualitas diri, Kualitas diri, Yang memungkinkan kita bersekutu dengan Allah, Saya lari dulu, Saya pindah dulu ke penjelasan lain, Nanti saya akan kembali, Karena manusia jatuh dalam dosa, Maka bumi ini terhukum, Terlaknat, Bumi melahirkan, Menumbuhkan onak dan duri, Tidak ideya lagi, Tapi tetap indah, Manusia yang memberuntak, Tidak layak menikmati yang sempurna dari Allah, Maka Allah kutuk bumi ini, Manusia pun dengan karakter, Yang tidak seperti Allah kehendaki, Tidak akan bisa menikmati maksimal, Ciptaan Allah yang sempurna, Itulah sebabnya saudaraku, Tuhan Yesus, Pergi menyediakan tempat bagi kita, Seperti ketika, Sang Logos atau Firman, Bersama dengan Theos Bapak, Menciptakan langit dan bumi yang sempurna, Yesus mempersiapkan, Langit baru, bumi baru, Setelah ia mempersiapkan, Langit baru, bumi baru, Ia akan datang kembali, Dan membawa kita, Kita siapa? Tentu kita yang sudah menemukan kembali, Kemuliaan Allah yang hilang, Itulah sebabnya, Kita menjadi orang percaya, Harus memiliki pertumbuhan yang nyata, Sehingga memiliki kualitas diri, Dimana kita bisa bersekutu dengan Allah, Secara harmoni, Untuk itulah kita berkumpul setiap minggu, Dan hari ini, Untuk mendengar Firman ini, Tidak semua manusia, Memiliki kesempatan, Seperti yang kita miliki, Saudaraku, Tidak semua jadi umat pilihan, Menjadi umat pilihan, Bukan berarti pasti masuk surga, Umat pilihan, Artinya umat yang, Diberi kesempatan mendengar Injil, Diberi kesempatan untuk dikembalikan, Kerancangan semula, Diberi kesempatan untuk menemukan, Kemuliaan Allah yang hilang, Agar bisa bersekutu dengan Allah, Tuhan rumah jagad raya ini, Yang memang merancang manusia untuk itu, Kita ikut Yesus, Supaya kita dikembalikan kerancangan Allah semula, Memiliki kehausan yang kudus, Jadi kalau kita mengatakan seperti, Rusa rindu sungaimu, Jiwaku merindukan engkau, Itu betul-betul ada kehausan, Yang menyalah di dalam diri kita, Yang kuat, Tentu saja dimulai dari, Meninggalkan percintaan dunia, Dan segala dosa, Ini tentu bukan hal yang mudah, Tapi ingat tadi sudah saya katakan, Harus berani komitmen lepas, Saya katakan, Saya menyimpang dulu, Menjelaskan hal ini, Tuhan menciptakan langit baru, Bumi baru yang sempurna, Dan sekarang kita, Dipersiapkan mewarisinya, Itulah keselamatan, Atau tujuan keselamatan diberikan, Saudaraku, Jadi keselamatan yang benar, Tidak boleh dikaitkan dengan, Pemenuhan kebutuhan jasmani, Kalau kita orang kafir, Orang yang belum mendengar injil, Kita perlu mujizat, Kita perlu berkat jasmani, Yang karenanya kita mencari Tuhan, Please deh, Karena masih baru, Tapi kalau kita sudah menjadi Kristen, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 tahun, Bahkan lebih, Kita mencari Tuhan, Urusannya hanya, Bagaimana mengalami, Perubahan diri, Untuk memiliki kualitas diri, Yang bisa bersekutu dengan Allah, Atau mengimbangi Allah, Seakan-akan Allah berkata, Belajarlah dari anakku, Yesus Kristus, Supaya doa yang diucapkan terwujud, Ya Bapak, Engkau dalam aku, Aku dalam engkau, Dan mereka dalam kita, Yones 20, Ayat 21, Selesai, Kalau kita mencapai itu, Selesai, Mau cari apa lagi hidup ini, Kita akan mati, Tapi kalau saya bisa, Nyatu dengan Allah, Selesai, Itulah sebabnya, Yesus mati di kayu salib, Menebus dosa kita, Membawa kita kepada Bapak, Membawa kita kepada Bapak, Dan Bapak memberikan rohnya, Memeterakan kita dengan rohnya, Ingat di kejadian pasal 6, Roh Allah mulai undur dari manusia, Mengapa? Karena manusia daging adanya, Ketika manusia suka-suka sendiri, Yaitu orang-orang keturunan set, Keturunan orang benar, Yang masih dihinggapi roh Allah, Ketika mencari jodoh sesuka-suka sendiri, Mengambil perempuan anak-anak dari, Kain, Keturunan orang jahat, Roh Allah didukakan dan undur, Sejak itu roh Allah tidak pernah menginggapi manusia, Secara permanen, Sampai ketika Yesus mati di kayu salib, Menebus dosa kita, Membawa kita kepada Bapak, Bapak baru menaruh rohnya, Di dalam diri kita, Tapi belum sinkron, Karena karakter kita buruk, Yesus mau menjadi guru memimpin kita, Tapi tinggalkan segala sesuatu, Ibrani pasal 12 ayat 1, Menanggalkan beban dan dosa, Baru ikut perlombaan yang diwajibkan, Dengan mata yang tertuju kepada Yesus, Yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, Artinya ketaatan seperti, Ketaatan Yesus, Yang mati di kayu salib, Baru kita bisa seperti itu, Jadi kalau kita ke gereja seperti ini, Atau hari minggu, Tetapi kita tidak mengerti maksud, Kita jadi Kristen itu untuk apa, Ini tipu-tipu, Main-main, Percuma, 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 Untuk apa? Kita kumpul untuk mendengar firman, Mestinya kita merasakan kehadiran Tuhan, Mendengar suara Tuhan, Suara Bapak, Sudara mengerti, Sudara mau mengenakannya dalam hidup, Baru, Sudara bertumbuh terus, Untuk bisa menyatu dengan Allah, Kalau Allah yang memiliki langit dan bumi, Memiliki segala kuasa kemuliaan dan kerajaan, Yang tidak terbatas, Berkenan, Menjadi Bapak kita, Dan masuk dalam diri kita, Luar biasa, Tapi kalau kita hidup suka-suka sendiri, Berarti mendukakan roh, Setelah mendukakan roh, Bisa memadamkan roh, Setelah memadamkan roh, Bisa mengujat roh, Roh Allah bisa undur, Seperti kejadian pasal 6, Kita anak, Hubungan kita dengan Bapak, Bapak harus istimewa, Itulah sebabnya, Di dalam 1 Petrus 1 ayat 17, Firman Tuhan mengatakan, Kalau kamu memanggil Allah itu Bapak, Bapak yang menghakimi orang, Tidak berdasarkan muka, Tidak memandang muka, Tapi berdasarkan perbuatan, Tidaklah kamu hidup dalam ketakutan, Selama menumpang di dunia, Dia tidak lihat mukamu, Walaupun kau panggil dia Bapak, Tapi dia lihat perbuatanmu, Kalau kamu memanggil dia Bapak, Kamu cari gara-gara, Kalau kamu memanggil Allah itu Bapak, Kamu cari gara-gara, Sebab dia tidak pandang mukamu, Yang memanggil dia Bapak, Dia lihat perbuatanmu, Apakah perbuatanmu, Membuat engkau layak, Memanggil dia Bapak, Maka di ayat sebelumnya, 1 Petrus 1 ayat 16, Kuduslah kamu, Sebab aku kudus, Mengapa? Sebab kalau kau memanggil aku Bapak, Andalah kamu hidup dalam ketakutan, Selama menumpang di dunia, Tidak ada orang, Yang bisa melebih kekayaan orang, Yang bersatu dengan Allah, Tidak ada, Tidak ada orang yang lebih sukses, Dari orang yang bisa menyatu dengan Bapak, Ini yang harus menjadi, Yang tadi saya katakan di awal khutbah, Tujuan hidup kita, Ini prinsip, Sangat prinsip, Kehilangan kemuliaan Allah, Artinya manusia tidak berkarakter, Sesuai rancangan Allah semula, Sehingga tidak bisa bersekutu, Dia tidak memiliki kemuliaan Allah, Karena tidak ada dalam persekutuan dengan Allah, Tuhan Yesus berkata, Orang-orang benar, Nabi-nabi, Ingin melihat apa yang kamu lihat, Ingin mendengar apa yang kamu dengar, Tapi mereka tidak melihat, Tidak mendengar, Karena ini untuk kamu, Mereka sudah punya feeling, Ada sesuatu yang lebih dari apa yang mereka sudah capai selama itu, Tapi karena belum ada Yesus, Belum zaman anugerah, Mereka tidak tahu, Bahkan tidak usah bangsa Israel, Sudaraku, Orang-orang Jawa saja, Sudah mencari, Apa itu menyatu dengan sang yang widi, Maka mereka memiliki konsep, Manunggalingkawulokusti, Amin, Manunggalingkawulokusti, Mereka berusaha untuk sebersih-bersihnya hidup, Kalau perlu berpuasa, Meninggalkan keramean, Bagaimana menyatu dengan Allah, Ngolah batin, Betul Pak? Bisa menunggalingkawulokusti, Menyatunya umat dan Allah, Kita menyatunya anak dan bapak, Hebat sekali, Sudaraku, Dan itu hanya bisa terjadi, Atas orang-orang, Yang menerima penebusan oleh darah Yesus, Karena orang-orang yang menerima penebusan oleh darah Yesus, Adalah orang-orang yang dibenarkan, Dianggap benar menerima roh kudus, Dan roh kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran, Amin, Ini hebat, Sudara boleh punya istri, suami, orang tua, anak, Kekayaan gelar pangkat, Semua lenyap, Siapa gerangan ada padaku di surga, Selain engkau, Selain engkau tidak ada yang ku ingini di bumi, Amin, Itu to'es, Itu saja yang kita cari, Jadi jangan membuat liturgi ini, Seakan-akan ibadah, Ini pertemuan bersama, Ibadah kita itu, Kalau kita bisa menyatu dengan Allah, Yang segala sesuatu yang kita lakukan, Selalu menyenangkan dia, Dan memang itu tujuan kita hidup, Karena kita bukan makhluk gratis, Yang suka-suka sendiri, Dua-tiga triliun sapi Pak, Dibanding seorang manusia, Gak ada artinya Pak, Lima triliun sapi, Gak ada harganya, Satu miliar triliun, Apalagi itu Pak, Gak ada artinya, Kenapa? Karena Allah tidak bisa bersekutu dengan sapi, Allah hanya bisa bersekutu dengan kita, Maka kita diciptakan menurut gambar dan rupa, Nah masalahnya kualitas saudara sekarang bagaimana? Itulah sebabnya ada gereja, Makanya gereja ini tidak boleh punya tujuan lain, Kecuali mengubah manusia, Dari kodrat manusia ke kodrat ilahi, Gereja suara kebenaran Injil, Itu mengubah kodrat, Tujuan ini, Orang mau ngomong kita benar-benar, Sesat atau tidak, Gak usah diurusi, Amin, Dengar dulu, Amin, Aduh, Amin, Dengar dulu, Saudara kalau dengar begini, Sejahtera gak? Anda tepuk tangan untuk kebenaran ini, Amin saudara, Iya, Saudara ada di gereja yang tepat, Tadi saya sudah bicara-bicara dengan Bapak Gembala, Sinang, Saudara, Kita tetap ada di jalur ini, Kita tetap ada di suara kebenaran Injil ini, Kita tidak mau membiarkan gereja ini jatuh ke tangan orang yang salah, Bukan kita mau ribut, Mau berantem, Tidak, Kita hanya mau-mau ngajarkan kebenaran dengan murni dan tulus, Amin, Tepuk tangan, Tepuk tangan, Tepuk tangan, Kolekter dikumpulkan, Dihitung, Lalu dipakai untuk pelayanan, Dikelola dengan baik, Tidak menjadi mobil mewah atau rumah mewah, Sudah saatnya kita jadi gereja yang sungguh-sungguh baru, Yang mengajarkan kebenaran dan mengiring kita ke langit baru, bumi baru, Amin, Merubah cara berpikir, Jadi jangan gampang berkata sudah lahir baru, Lahir baru itu bukan sesuatu yang murahan, Lahir baru dilahirkan dari atas sama artinya, Mengubah kodrat sama artinya, Itu bukan proses satu hari saudaraku, Ya kelahiran kan tidak proses satu malam Bapak Ibu, Itu baru awal, Tunggu 9 bulan, Lahir, Belum lagi proses membesarkan, Begitu saudara, Bukan proses yang, Mistik, mistis yang tidak bisa dinalar, Yang tidak logik, Bukan, Kelahiran baru bukan sesuatu yang bersifat transcendent, Yang melampaui akal, Realistis dan logis dan natural, Perubahan pikiran, Perubahan pikiran, Kalau pinjam istilah psikologi pak, Dari animal brain, Pikiran binatang, Nah manusia itu kayak tau, Eh manusia itu ya, Keliatannya di luar itu manusia, Dalamnya itu, Peleki kok, Betul gak? Itu namanya animal brain, Tapi lebih baik lagi ada, Namanya reptilian brain, Jadi, Dibuat mainan masih bisa, Nggigit juga padahal, Tapi bisa dijinakkan, Tetapi yang tertinggi menurut psikologi, Ada new brain, Manusia jadi man manusia, Menemukan serf dirinya, Nah itu sebenarnya maksud tujuan kekristianan itu gitu, Dan Yesus itu manusia sejati itu artinya, Bagaimana dia berkriteria sebagai manusia, Yang bisa memiliki hubungan yang harmoni dengan Allah, Makanya kita semua harus seperti Yesus, Bukannya nyerempet-nyerempet, Seperti dia, Bahkan standarnya adalah, Hidupku bukan aku lagi, Tapi Kristus yang hidup di dalam aku, Oke, Makanya berat saudaraku, Berat, Buat kami pembicara ini berat, Kenapa berat? Nah kami harus jadi contoh, Harus jadi teladan, Harus jadi terteladan, Jadi pendeta itu tidak sulit-sulit amat saudaraku, Sekolah teologi, Memiliki gelar sarjana, Dari sarjana, Nanti kuliah lagi, Memiliki gelar magister, Dari magister teologi, Bisa menjadi dokter teologi, Banyak teolog memiliki format, Format nilai akademis, Tapi tidak memiliki format kehidupan, Seperti Yesus, Dan itu yang membuat saya menyesal, Dulu saya menjadi dosen, Saya belum mengerti hal ini saudaraku, Kalau orang mau mengenal Allah, Hanya secara kognitif, Understanding di dalam nalarnya, Orang tidak perlu ke gereja sebenarnya, Baca buku, Banyak, Tidak perlu buat apa-apa, Bahkan, Tapi kalau orang mau mengenal Allah, Tentu kita harus mengerti nilai-nilai akademis yang baik, Memahami kaedah hermeneutik dan eksegesis, Karena Allah yang cerdas, Yang very smart, Yang perfect, Harus diimbangi dengan nalar yang juga cerdas, Tetapi lebih dari itu, Harus terjadi perjumpaan pribadi, Dan perjumpaan pribadi ini, Harus berbasis, Dari kerinduan untuk, Hidup tidak bercaca, Tidak bercelah, Dan rela meninggalkan dunia, Dengan segala kesenangannya, Kita melayani Bapak di surga itu, Bukan melalui aktivis aktif di gereja, Berapa banyak kita yang aktif di gereja, Bukan menjadi pendeta seperti saya ini, Ini orang-orang yang dipanggil khusus, Tapi dalam segala hal yang kita lakukan, Kita menyenangkan dia, Dan itu kehormatan, Yuk bersama saya, Kita bangun pagi, Kita berkata, Tuhan adalah kehormatan, Kalau aku boleh melanjutkan umurku hari ini, Aku mau menyenangkan engkau saja, Aku mau menyenangkan engkau saja, Apapun yang engkau kehendaki untuk kulakukan, Aku lakukan, Apapun yang tidak ingin, Yang engkau tidak ingin aku ucapkan, Aku lakukan, Aku tidak mau lakukan, Walaupun kadang kita masih meleset, Tadi pagi bangun tidur, Pagi-pagi masih gelap, Saya berdoa, Aku hanya mau menyenangkan engkau Bapak, Bapak punya perasaan, Allah memiliki perasaan, Dan kita harus memperhitungkan perasaannya, Dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Lebih dari segalanya, Dalam segala perkara, Selalu melakukan kehendak Bapak, Sudara mau? Sudara mau? Sudara pasti banyak masalah, Saya tahu, Saya juga punya masalah, Jangan tenggelam dengan masalah, Seakan-akan masalah itu, Mengubur hidupmu, Kadang-kadang kita jalan, Di jalan berkabut, Jangankan 10 meter, 2 meter ke depan pun, Kita tidak tahu, Tapi dalam keadaan apapun, Kita hanya mau menyenangkan Bapak, Kalaupun Anda di satu keadaan yang paling sulit, Sudara bisa berkata, Tuhan, Kalaupun aku mau, Kalaupun aku hancur, Aku mau hancur di tanganmu, Aku mau menyenangkan engkau, Ini satu-satunya tujuan hidupku, Aku mengisi hidupku untuk ini, Lebih dari segalanya, Dalam segala perkara, Selalu melakukan kehendak Bapak, Dari waktu ke waktu, Dimanapun berada, Selalu menyenangkan hatimu Bapak, Dengan tegut berlomba, Memandang anak domba, Mengambil bagian dalam kekudusan, Dekatku mengenakan serupa Yesus Tuhan, Sesuai rancanganmu yang semuanya, Menyenangkanmu, 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 Dimanapun, Dan kapanpun, Dalam segala perkara, Menyenangkanmu, 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 Dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara Menyenangkanmu, menyenangkanmu Sejak di bumi sampai selamanya Katakan bersama Menyenangkanmu, menyenangkanmu Dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara Menyenangkanmu, menyenangkanmu Sejak di bumi sampai selamanya Katakan bersama Menyenangkanmu, menyenangkanmu Dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara Menyenangkanmu, menyenangkanmu Menyenangkanmu, menyenangkanmu Sejak di bumi sampai selamanya Sekali lagi menyenangkanmu, menyenangkanmu Menyenangkanmu, menyenangkanmu Menyenangkanmu, menyenangkanmu Amin Dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara Menyenangkanmu, menyenangkanmu Sejak di bumi sampai selamanya Sudara harus menemukan Sampai bisa Menyatu dengan Allah ini Harus Bapak temukan Bahwa dia itu hidup Dia itu nyata Harus dialami Kalau disini hadir para teolog Mahasiswa sekolah teologi Atau pendeta Atau sarjana teologi Magister teologi Atau dokter Pengetahuanmu tentang Tuhan itu Belumlah berarti pengenalan Akan Tuhan Kalau sudah punya pengetahuan tentang mesin Anda kutakutik mesin Anda bisa menyenangkan mesin Betul gak? Tuhan bukan mesin Tuhan itu pribadi Yang harus dialami Dari pengalaman itulah Sudah dipimbing Kepada kehidupan yang Agung Yang mulia Yang memiliki Kualitas diri Sehingga kita bisa Nyambung Bisa bersekutu Dengan Allah Disitulah manusia Menemukan kemuliaannya Kemuliaan Allah Di dalam diri orang itu Dari karakter Kualitas diri yang baik Lalu dalam persekutuan Jangan ada yang lebih menarik Dari ini Amin Jangan anda pandang Ada yang lebih berharga Dari ini Allah itu hidup Mengapa Dia seakan akan mati Dua hal tadi itu Kalau engkau Sudah tidak bersih Kalau engkau masih terikat Dengan percintaan dunia Ilang Tuhan Betul gak? Halo? Ilang dalam hidupmu Tidak nyata Buktikanlah Saudara Allah yang besar Yang kudus Dan mahamulia Ma'agu Harus diimbangi Dengan kualitas diri Yang seimbang Yaitu Kesucian hidup Dan tidak terikat Dengan Percintaan dunia ini Itu luar biasa Saudaraku Kalau sudah sampai Wah Sudah Tidak nyari apa-apa lagi Amin Orang itu suka Tidak mau nurut Belum punya jodoh Ngeratak kanan kiri Belum punya anak Rasa belum lengkap Ngotot Nanti adopsi anak Nanti salah loh Kalau tidak tanya Tuhan Belum punya ini Belum punya itu Belum pernah jalan-jalan Ke anu Bukan gak boleh Tuhan beri kita Nilai-nilai estetika Juga menikmati Pemandangan alam Betul Tapi jangan jadi tujuan Tujuan kita itu Kita menyatu Dengan Tuhan Kalau di Jakarta Saya mengistilahkan itu Kurang keras Apa Bisa gak lebih keras Oh no loh Kerek gitu loh Amin Baru orang Lihat kemuliaan Alat dalam hidup kita Apa So Kalau sudah Apa Baru Begini Kan kalau mati Begini orang Betul gak Ini Ini ciri Jemaat KSK Nginden Itu begini Coba Indahkan Jangan soal-soal Kecil Digede-gedein Kita Kalau punya Perbedaan Pendapat Bisa Tapi jangan Bekelahin Soal-soal Begitu Kita Berkelahin Aduh Kampungan Coba Sekarang Kita itu Menerima Orang lain Kalau orang Pandangannya Beda Yowes Lo kita Dengan Tetangga Kita yang Beragama Muslim Buddha Hindu Bisa Rukun Kok Malah Sesama Orang Kristen Bekelahin Betul gak Udah Jangan Anda jangan Berkata Pak Eras Ikut Bekelahin Saya gak Ikut Bekelahin Saya Diem Orang lain Bekelahin Aku Diem Gak Perlu Amin Harus Begini Kalau Belum Kerek Jangan Mati Dulu Betul Harus Apa Kurang Keras Apa Sip Jadi pulang Ke rumah Ditanya Kutbah Judulnya Apa Satu Yang kedua Ini penting Del Tinggalkan dunia Hidup suci Jangan Proses 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 Terus Nanti Sudah Umur 80 Tahun Di ruang ICCU Megap Megap Masih bilang Proses Sekarang Harus Ayo Bapak Bapak Yang masih Punya Ceman Telepon Kasih SMS Judulnya Satu Kata Apa Del Wes Del Dia tanya Apa Thomas Artinya Del Artinya Apa Delate Delate Sudah Di Delate Del Lupakan Amin Sudah Kita hidup Suci Disini Juga Ibu Ibu Yang Kerja Di Pekerjaan Punya Cem-ceman Juga Kopi Darat Hari Hari Apa Lisa Sama Yang Suka Mukul Istri Ngomongnya Kasar Tinggalkan Kebiasaan Itu Loh Kok Lebih Kenceng Perempuan Dari Laki Ibu Ibu Wanita Lebih Nekat Dibanding Bapak Bapak Ini Kayaknya Coba Bapak Bapak Katakan Del Wes Tenan Kok Ibu Ibu Ikut Del Ibu Ibu Katakan Waduh Galak Lebih Galak Kayak Mau Jering Mau Nggak Dikasih Makan Seminggu Galak Sudara 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 Mau pulang Bersama Kesurga Nggak Kita Tinggalkan Dosa Amin Kita Tinggalkan Dosa Kita Mau Hidup Suci Taati Firman Tuhan Ini Yang Tuhan Kehendaki Sudaraku Sudara Senang Mendengar Firman Ini Sudara Mau Berubah Pokoknya Kita Jangan Terus Nggak Semangat Kerja Kerja Tetap Harus Studi Kuliah Itu Bentuk Cinta Kita Kepada Tuhan Memaksimalkan Diri Sudaraku Memaksimalkan Diri Itu Bukti Cinta Kita Kepada Tuhan Sudara Lebih Dari Segalanya Dalam Segala Perkara Selalu Melakukan Kendak Bapak Dan Bapak Akan Menyertai Kita Secara Istimewa Karena Kita Anak Kesukaan Aduh Kemana Pun Tuhan Akan Lihat Kita Bapak Lihat Kita Ini Istimewa Kalau Kita Orang Tua Saja Untuk Anak Kesayangan Kita Bilang Jagain Loh Anakku Sama Driver Kita Begitu Kalau Kita Titip Ke Orang Tolong Jagain Bapak Di Surga Bisa Berkata Malekat Yang Satu Itu Dijagain Yang Itu Juga Dijagain Jangan Sampai Malekat Komplain Saya Jagain Dia Tapi Dia Tidak Mau Dijagain Sakar BDW Semau Sendiri Hidupnya Waduh Jangan Begitu Lebih Dari Segalanya Dalam Segala Berkara Selalu Melakukan Kegendak Bapak Dari Waktu Ke Waktu Dari Waktu Ke Waktu Dimanapun Berada Selalu Menyenangkan Hatimu Bapak Dengan Tekun Berlomba Memandang Anak Domba Mengambil Bagian Dalam Kekudusan Tekad Mengenakan 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 Serupa Yesus Tuhan Sesuai Rencangan Mu yang Semula Menyenangkan Dimanapun Dan Kapanpun Dalam Segala Berkara Menyenangkan 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 Sejati Bumi Sampai Selamat Menyenangkan Mu Dimanapun Dan Kapanpun Dalam Segala Berkara Menyenangkan Menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Bapak, Ibu, masalah-masalah hidup itu bisa merintangi hubungan kita dengan Allah. Wanita yang dikecewakan oleh keadaan, oleh seseorang, oleh keluarga, itu bisa menjadi wanita yang pesakitan, jiwanya luka. Pria juga yang selalu gagal dalam bisnis, gagal dalam hidup, bisa memiliki parut luka. Dan itu bisa merintangi persekutuan kita dengan Allah. Kita menganggap hidup ini kurang, bahkan tidak berharga. Bapak, Ibu, Saudara ini berharga sekali. Katakan amin. Sangat berharga. Karena di dalam dirimu ada komponen yang tidak ada pada hewan. Komponen yang jika itu dikelola, dimanage dengan baik, itu bisa menjadi keagungan Allah. Dimana Allah bisa hingga manjing, manunggal, menyatu dengan kita. Amin. Dan ini tidak bisa terjadi secara otomatis. Harus diperjuangkan. Ini yang dikatakan kerjakan keselamatanmu. Kita tidak bisa membangun hubungan yang ideal dengan Allah secara otomatis. Itulah sebabnya Injil diberitakan. Injil itu menyelamatkan. Karena Injil itu memperbarui. Yang tadi saya katakan lahir baru itu bukan sesuatu yang bersifat mistik. Itu sebuah proses yang natural. Pembaharuan pikiran terus. Lewat kebaktian kita. Ini kita mendengar firman. Kalau Bapak Ibu membuka Youtube, cari saya di situ. Khutbah saya. Saudara dengar. Pasti mengarahkan saudara ke hal-hal ini. Jamin tidak ada yang sesat. Dengerin dulu. Jangan mendengar sepotong. Kalau saudara mendengar utuh begini, diberkati gak? Amin? Tujuan hidup kita itu hanya itu Pak. Nah yang mengerikan Pak. Masalahnya. Waktu kita terbatas. Sementara perubahan itu melalui proses ketat. Ini masalahnya saudara. Ada seorang pengusaha yang stres. Beberapa tahun lampau. Karena akhir tahun harus menyelesaikan bangunan. Dia seorang kontraktor. Dia datang ke saya. Gimana Pak? Saya bisa bangkrut kalau kena penalti. Saya bilang begini. Tidak bisa didoakan. Kamu mulai sekarang tidur di proyek. Kamu lembur siang dan malam. Tidur di proyek. Benar. Akhirnya dia tinggal di sekitar proyek. Terus dia bangun. Akhirnya selesai. Bapak ibu sekarang umur tinggal berapa? Kalau umur kita 60 tahun seperti saya ini. Ini sudah mulai finishing. Jangan umur 60 tahun masih baru membuat fondasi. Makanya bersyukur yang masih muda. Engkau punya kesempatan untuk berubah. Jadi bapak-bapak yang usia 60 tahun ke atas harus tidur di proyek. Artinya kerja keras siang dan malam. Amin. Mengejar ketinggalan kita. Banyak masalah hidup. Jangan masalah-masalahmu menenggelamkan saudara. Tujukan perhatianmu kepada hal ini. Untuk menyatu dengan Allah. Apa tadi? Kerak. Kurang keras. Harus. Jadi kerak dan del. Kalau besok ketemu kesempatan berbuat dosa satu kata. Supaya kita bisa. Tuhan berkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudaraku sekalian. Menyenangkanmu. Senangkanmu. Hanya itu. Kerinduanku menyenangkanmu. Senangkan hatimu. Hanya itu. Kerinduanku. Tuhan. Kerinduanku. Tuhan. Tuhan. Ku mau menyenangkanmu. Tuhan. Bentuk hati ini. Tuhan. Bentuklah hati ini. Diberkatilah saudara. Jadi. Becana untuk hormat. Cemerlang. 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 Cemerlang bagai emas puni. Tuhan ku serahkan hidupku. Tuhan ku serahkan hidupku. Semua ku berikan. Semua ku berikan padaku. Tuhan ku serahkan hidupku. Tuhan ku serahkan hidupku. Tuhan ku serahkan hidupku. Tuhan menyerahkanmu, senangkan hatimu, hanya itu perintuanku. Saudara jangan lupa, apa yang saudara dengar malam ini, Jangan lupa saudara ingat terus, yang paling prinsip dalam hidup yang paling penting, Kerek dengan Allah, menyatu dengan Allah. Jika itu terjadi, cukup, cukup kita tidak butuh apa-apa lagi. Engkau boleh punya banyak di dunia ini, kalau belum kerek dengan Allah, sia-sia, percuma. Mungkin engkau tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa, tapi engkau bisa kerek dengan Allah, Engkau lebih kaya dari siapapun, engkau lebih lengkap dan utuh. Kita katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, angkat hatimu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Kami sungguh bersyukur Tuhan, buat firman yang sudah kami dengar malam hari ini. Firman yang sudah memberkati, firman yang sudah mengubahkan hati dan hidup kami. Biar melalui firman yang sudah kami dengar, hidup kami semakin hari semakin menyenangkan engkau. Hidup kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Sebab sungguh tanpa Tuhan dalam hidup kami, tanpa kami mengasihi Tuhan, kami tidak mampu menjalani hidup yang kami hidupi ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat hambamu yang sudah menyampaikan firmanmu di malam hari ini. Engkau yang selalu memberkati, biar kemanapun hambamu pergi. Engkau Tuhan yang memberikan hikmat yang baru, bahkan kesehatan yang sempurna bagi hambamu. Tuhan kalau di malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami boleh memberikan yang terbaik. Kami rindu Tuhan memberikan dengan sukacita, dengan ketulusan hati kami kepada Tuhan. Sebab sungguh kami mengasihi Engkau, kami mencinta Engkau, Bapak kami yang setia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali, Bapak-Ibu secara ku. Tuhan kau sempurna Dalam rencanamu dan karyamu Ku serahkan hidupku Ku serahkan hidupku Ku serahkan hidupku Munikah dengan rohmu Tuhan kau sempurna Dalam rencanamu dan karyamu Ku serahkan hidupku Munikah dengan rohmu Hidupku mengenapi firmanmu Tandamu cisa sertai tiap langkahku Kau bersamaku di dalamku Jadi bukti kebesaranku Hidupku mengenapi firmanmu Tandamu cisa sertai tiap langkahku Kau bersamaku di dalamku Jadi bukti kebesaranku Hidupku mengenapi firmanmu Tandamu cisa sertai tiap langkahku Kau bersamaku di dalamku Jadi bukti kebesaranku Kau bersamaku di dalamku Jadi bukti kebesaranku Jadi bukti kebesaranku Kau bersamaku di dalamku Jadi bukti kebesaranku Berikan suara-suara yang mulia Jemaat yang dikasihi Tuhan Terimalah anugerah rahmat Daripada abah-abah Kasihnya dalam Yesus Kekuatan kuasanya Dalam rohnya yang kudus Untuk terus menaungi Membimbing menyertai Dan memberkati kita semua Sepanjang malam ini Hingga maranatis Datang bahkan sampai selamanya Dalam nama Yesus Semua yang percaya Sama-sama kita berkata Amin Terima kasih